Terima kasih Sambutan Gubernur Sulawesi Utara dalam memasuki Tahun Baru 2020 Salam sejahtera bagi kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Om Swasti Siastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Salam Kebajikan Masyarakat Sulawesi Utara dari Nyangas sampai Pino Gaumang yang saya hanggakan Puji dan syukur patut kita panjakan kehadirat Tuhan yang maha kuasa Karena atas anugerahnya kita semua masih diberikan keserakan Dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan tahun yang baru Tahun Baru 2020 Bahkan kita tetap memiliki kesadaran untuk menjadi komunitas masyarakat yang merupun dan damai Mengiriki momentun suka cipta ini Saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2020 Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara Mari kita melangkah di tahun 2020 Dengan semangat yang lebih menggelora dan Dekat yang lebih membanja Untuk menjadi SDM kumpul Menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera Saudara yang saya hormati Kita patut bersyukur dan berbangga Karena hingga saat ini Provinsi Sulawesi Utara Memiliki masyarakat yang mampu hidup Dalam suasana rukun Aman dan damai Serta penuh geharmonisan Meski rukun merupakan masyarakat Fural Di sisi lain Kita juga patut bersyukur Karena kompetensi alam dan budaya Yang berbagi secara atraktif Mampu kita optimalkan Bersama hingga membawa daerah ini Terus berkembang Disadari bersama Bahwa beragam potensi yang dan beratkan Kepada daerah ini Merupakan aset produktif Yang perlu terus dijaga dan dikembangkan Tidak saja oleh pemerintah Namun juga oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara Karena itu Dengan potensi diri Maupun profesi yang kita geluti Masih-masih Seharusnya lah kita menyadari bahwa Sesungguhnya Kita semua memiliki kewajiban moral Yang sama Untuk menjadikan Sulawesi Utara Sebagai daerah yang maju dan sejahtera Terkait dengan itu Momentum memasuki tahun baru ini Menjadi serangan yang tepat bagi kita semua Untuk semakin memantapkan kualitas Kebersamaan Persatuan dan kekeluargaan Serta semakin memperkenalkan Serta semakin memperkenalkan Pemerintah yang bersama Dalam sahaja Semangat dan tujuan Untuk memberikan karya terbaik Sebagai bentuk kontribusi positif Bagi kemajuan Serta semakin memperkenalkan Untuk itu Mari kita mengenai Momentum ini Untuk menjadikan Untuk menjadikan Dan mengevaluasi diri Baik dari segi sikap Tindakan Maupun memposisikan diri Dalam kehidupan sosial Bermasyarakat Di samping itu Untuk memperkenalkan Dan komitmen Agar kedepannya Tetap berada dalam Dinamika kehidupan Yang senantiasa Saling melengkapi Harmonis Rupun dan damai Serta saling Memanusiakan Satu sama lain Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Sebagaimana Jati diri masyarakat Kuladesi Utara Selanjutnya Saya juga mengajak Saudara-saudara sekalian Untuk terus memberikan Dukungan dan kontribusi positif Terhadap setiap Kebijakan Dan berbagai program Pembangunan daerah Yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Perlu diinformasikan bahwa Untuk tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Akan menerapkan 7 prioritas Pembangunan Yang ini Yang pertama Penanggulangan Kenistinan Dan pengangguran Yang kedua Pementapan Sumber daya manusia Yang ketiga Pariwisata Ketahanan pangan Dan industri Ekonomi kreatif Yang keempat Pemerataan Infrastruktur Yang kelima Ketentraman Dan ketertiban Masyarakat Dan sukses Pemilu Kepala daerah Dan yang keenam Reformasi Birokrasi Dan yang ketujuh Mitigasi Bencana Dan kemenglaan Lingkungan Hidup Khusus pada Sektor Pariwisata Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Memoptimalkan Pariwisata Yang merupakan Ajakan kepada Masyarakat Di seluruh Penjuruh dunia Untuk melihat Potensi Atau Keindahan Alam Serta Keberagaman Adat Istihan Seni Dan Budaya Daerah Yang tersebar Di 15 Kabupaten Kota Dalam hal ini Tentunya Dukungan Tersebut Lapisan Masyarakat Turut Diharapkan Untuk Ikut Memang Memang Potensi Pariwisata Serta Berbagai Kebahasan Daerah Bumi Yur Melambai Kepada Masyarakat Luas Dukungan Penuh Masyarakat Sangat Diharapkan Terlebih lagi Mengingat Salah Satu Daerah Kepulauan Utara Telah Disetapkan Sebagai Destinasi Super Prioritas Oleh Pemerintah Pusat Untuk Itulah Mari kita Tetap Jaga Sinergitas Sebagaimana Yang telah Terjalin Selama Ini Dan Mari kita Kopang Pembangunan Di Daerah Kercinta Demi Pencapaian Visi Terwujudnya Sulawesi Utara Yang Berdikari Dalam Ekonomi Berdaulat Dalam Politik Dan Berkepribadian Dalam Budaya Serta Demi Kontribusi Terhadap Visi Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Yang Berdaulat Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Botong Botong Boyong Saudara-saudara Yang saya Hormati Dan Manggakan Demikian Sampai Sekali lagi Saya Ucapkan Selamat Memasuki Tahun Bangun 2020 Kepada Seluruh Masyarakat Sulawesi Utara Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Menuntun Menyertai Memberkati Setiap Upaya Kita Dalam Membangun Daerah Dan Bangsa Percinta Terima Kasih Wassalamualaikum Warna Wabarakatuh Om Santi 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 Om Shadu 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 Shalom Damai Di hati Gubernur Sekulah Desi Utara Koli Bondok KB SK Demikian Samputan Gubernur Sekulah Desi Utara